Intro Awal mula aku terjun ke dunia acting sebenernya caitanya cukup panjang Jadi aku pertama kali masuk ke dunia entertainment itu sekitar tahun 2008 gitu 2008 juga gak langsung masuk ke film gak langsung masuk ke sinetron atau FTV Jadi pertama kali kalau gak salah ya iklan dulu gitu Jadi proyek pertama aku iklan dan itu gak pake acting-acting sama sekali Jadi apa yang aku dapet dari situ ya cuma bagaimana kita berusaha membuat diri kita nyaman Di dalam proses kerja gitu proses syuting Jadi aku ketemu sama banyak orang disitu terus aku melatih diri aku supaya bisa cepet akrab Mudah-mudah mengenali karakter orang yang berbeda-beda gitu Dan kemudian setelah aku merasa nyaman di umur aku yang kalau gak salah baru 6 tahun Nagih gitu jadi ceritanya Aku minta sama mama, aku pengen banget jadi artis gitu Jadi bukan tanpa ada paksaan dari pihak keluarga ya Jadi bener-bener mereka tuh support aku, aku yang mau Akhirnya ya tiba-tiba ada aja gitu jalan dari mulai proyek sinetron Waktu itu pertama kali, terus akhirnya ke FTV, baru ke film Dan sampai sekarang udah menjadi bagian dalam hidup aku sih gitu Aku bekerja di dalam satu film Film pertama yang aku ngerasa seneng itu film Sebenernya bukan film sih, tapi lebih ke series Sidul anak sekolahan gitu Jadi itu adalah series yang memperkenalkan aku untuk mencintai film Indonesia gitu Jadi dari sekian banyaknya film pada saat waktu itu Dan aku dulu belum terlalu tertarik nonton bioskop Jadi masih, karena masih kecil kali ya Jadi aku lebih banyak nonton TV gitu Tapi lama-kelamaan setelah aku nonton series Sidul anak sekolahan itu Kayak, ih kok ceritanya bener-bener natural gitu Dan penggarapannya juga kayak film banget gitu Akhirnya aku mulai suka nonton bioskop dan film-film yang aku tonton tuh rata-rata film Indonesia gitu Jadi bener-bener kalo bisa tanya sama temen-temen aku Kalo aku ngajak mereka nonton film tuh bioskop ya, apa sih film Indonesia gitu Jadi ada satu film judulnya Hafalan Sholat Belisah Jadi ceritanya tentang perjuangan anak kecil di daerah Aceh Menghadapi situasi tsunami ya Waktu itu kan kita udah tau tsunami Aceh gitu ya Dan itu kuat banget gitu di umur yang segitu bisa survive dalam keadaan sakit Dalam keadaan ditinggal sama orang tuanya Dalam keadaan ditinggal sama temen-temennya gitu Jadi itu yang menginspirasi aku untuk Oh karakter ini bener-bener bisa membuat aku menjadi seorang wanita yang tough Yang kuat dan menghadapi berbagai macam hal itu Paling deket itu film tiga nafas likas ya gitu Jadi aku merupakan sebagai likas kecil Itu juga yang menghantarkan aku mendapatkan Pilihan jenis di festival film Indonesia Kenapa? Karena satu likas kecil itu adalah seorang anak pada saat itu yang tomboy Terus berani Terus dia itu spontan dan belak-belakan gitu Ketika dia gak suka sama sesuatu hal Dia bilang kalau suka juga dia bilang gitu Dan bener-bener sangat kuat sekali sih gitu Orangnya kebetulan aku tomboy dan lumayan berani Dan ya aku rasa sih film tiga nafas likas yang paling ikat Kalo yang paling jauh dari karakter asli aku Itu film Laundry Show Di film Laundry Show itu aku berpunyai sebagai karyawan Jadi disitu aku dikasih pengalaman untuk men-explor kemampuan actingku Jadi disuruh menjadi sesuatu karakter yang beda gitu Disamping dia agak maaf beler Terus kayak komedinya juga ada Terus kocak juga Jadi aku ditantang untuk melucu Tapi gak terkesan niat untuk melucu Dan itu lumayan cukup susah buat aku Oh kalo gak salah ayat-ayat Adida Ayat-ayat Adida itu film menceritakan tentang seorang anak SD Padahal waktu itu aslinya aku udah SMP Atau menjelang mau masuk SMA gitu Jadi tapi aku memerankan seorang karakter anak SD Dan itu menupakan tantangan juga buat aku gitu Itu ceritanya tentang anak yang bisa mengaji ya Bisa MTK dan mempunyai suara yang cukup merdu Itu pada saat dia sedang mengaji gitu Sedangkan aku basicnya bisa mengaji Tapi tidak bisa mengeluarkan nada-nada yang indah Seperti si Adida ini gitu kan Jadi aku bener-bener belajar dan berusaha semaksimal mungkin yang aku bisa gitu ya Belajar sama guru ngaji di Yogyakarta Aku tuh shootingnya di daerah Yogyakarta Bagaimana mengaji dengan baik dan benar Terus di film Ayat-ayat Adida itu juga menceritakan tentang Banyak soal agama gitu Tentang toleransi Tentang pribadi anak kecil yang bener-bener mencintai agamanya gitu Jadi setelah kelar shooting sangat berpengaruh banget sama kehidupan aku gitu Jadi bener-bener aku belajar dari sosok si Adida ini Oh anak kecil masih SD aja bisa mencintai agama gitu Begitu dalamnya gitu Kenapa aku enggak Makanya dari situ aku belajar mengenai agama Islam lebih banyak Terus mengaji juga Aku lakukan di setiap soal Bukannya riaya sekali lagi Ini tapi ada pembelajaran gitu dari karakter Adinda gitu Karena dia bisa mengaji Jadi keterusan gitu setelah aku shooting itu Jadi pengen mengaji terus gitu Dan aku rasa itu positif Pertama itu bisa mengenal banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda pastinya Dan kenapa aku senang? Karena ketika kita mampu mengenal berbagai macam karakter orang Karena kita juga jadi sedikit demi sedikit Sedikit tahu mana yang baik dan buruk buat kita gitu Mungkin karena aku jadi lebih banyak sering bergaul sama banyak orang Oh ternyata orang ini seperti ini ya kalau lagi marah Oh kalau lagi sedih seperti ini ya Jadi aku tahu juga cara men-trip manusia selayaknya gitu Selayaknya kita mau ditrip gitu Jadi lebih banyak menghargai orang juga gitu Jadi ya itu membawa aku menjadi lebih peka terhadap orang juga Termasuk pada saat aktingnya gitu Kalau aktor kan memang harus peka gitu Jadi ketika aku mencoba banyak bergaul sama banyak orang di luar sana Jadi ya lebih peka aja sih gitu rasa kemanusiaan gitu Di Dapuk menjadi Duta FFI kembali ya gitu Ini tahun kedua aku menjadi Duta FFI 2021 ya Sebelumnya di tahun 2020 mudah-mudahan tahun ke depan Tahun ke depannya lagi bisa dipercayakan kembali Atau mungkin nanti ada pengganti yang lebih baik gitu Kita support terus gitu Yang penting sih pertimbangan aku Sebenarnya nggak ada beban sama sekali ya gitu Atau ada syarat khusus gitu ya Oh baru mau menjadi Duta setelah aku di pelakon seperti ini Nggak jujur Aku bener-bener nggak ada aturan-aturan atau raides-raides tertentu Karena aku bersedia menjadi Duta FFI Ya itu atas dasar ketulusan hatiku Mencintai film Indonesia satu dan Ingin men-support atau mendukung hasil karya anak bangsa Dan aku rasa itu penting banget Dukungan penuh dari generasi muda ya Khususnya supaya festival film Indonesia atau film Indonesia Selalu berjalan konsisten dengan penuh semangat Dengan penuh bahagia gitu di dalamnya Walaupun di situasi sulit beberapa tahun belakangan ini gitu Jadi ya sebagai Duta ya saya dipercayakan kembali Untuk selalu memberikan support dan memberikan informasi terhadap masyarakat gitu Tentang festival film Indonesia sih Ya sejarah film dan media baru dipilih sama FFI sebagai tema tahun ini Karena tentu sejarah perfilman Indonesia merupakan hal yang perlu diingat gitu Di masa perkembangan media baru yang semakin besar ini ya gitu Jadi karena kita lebih banyak sosial media juga yang berkembang gitu Dari Instagram, Twitter, Youtube gitu Jadi mudah-mudahan dengan adanya media yang baru ini Bisa terus membangkitkan semangat gitu Untuk perfilman Indonesia dan insan-insan yang ada di dalamnya gitu Dan kita juga memilih tagline yang serupa yaitu Beralih masa bertukar rasa film Indonesia gitu Jadi bener-bener walaupun situasinya yang memang yang tadi aku sempat bilang Lumayan cukup sulit buat para insan film di Indonesia Tapi kita hanya memperjuangkan rasa dan optimis para insan di dalamnya Untuk selalu bersupport film Indonesia gitu dan semangatnya Oke kenapa ada pilihan favorit atau pilihan baru di festival film Indonesia Kalian semua sih sebenarnya bisa cek langsung ke websitenya festival film Indonesia Nanti kalian bisa klik linknya juga di Instagram FFI yaitu festival film ID Jadi kalian juga bisa langsung memilih para aktor atau aktris favorit kalian Mungkin kalian pengen idola kalian memenangkan kategori tersebut Bisa langsung vote aja ya Dan juga ada kategori film favorit Kenapa ada kategori favorit gitu untuk festival film Indonesia Yang dimana itu adalah kategori baru Di FFI tahun ini Kita sebagai bagian dari FFI sih Mau Kalian-kalian semua yang mungkin bukan menjadi bagian di dalam FFI Atau insan film Indonesia Ingin selalu support perfilman Indonesia Dan ingin menjadikan semangat juga untuk orang-orang atau idola-idola kalian Supaya terus maju gitu dengan menjadi kategori atau aktris favorit pilihan kalian gitu Sekarang aku perokilan sebagai generasi muda semakin semangat gitu Menyuarakan tentang festival film Indonesia gitu Kepada fans-fansku Dan mereka pun juga gitu Dan tujuan kita baik sih sekali Karena mau ke perokilan dari generasi muda gitu Yang mungkin masa depan bangsa nantinya gitu Untuk lebih mendukung perfilman Indonesia gitu Jadi lebih banyak menonton film Indonesia Lebih banyak kritis terhadap perfilman Indonesia gitu Mengenai pendapat tentang perfilman Tentang efek pandemi untuk masa perfilman gitu Jadi ya menurut aku ya Kita butuh generasi muda di dalamnya gitu Untuk selalu menyuarakan ide-ide Jadi ibaratnya kayak ide-ide liar yang mungkin ya Hanya kita yang bisa menyuarakannya gitu Ya aku berpesan sih semoga semakin bisa terus mendukung perfilman Indonesia dengan tulus ya gitu Jadi ya kita selalu menikmati karya-karya anak bangsa dengan menonton film Nggak bacakan Itu merupakan suatu dukungan juga Dan ketika ada film baru Atau dengan karakter baru Jangan di judge begitu aja gitu Kita harus support insan-insan yang ada di dalamnya Supaya semakin semangat Karena kan situasi sedang sulit seperti ini ya Bukan menjatuhkan mentalnya Harusnya kalian tuh justru men-support Untuk memerankan karakter tersebut di film gitu Jadi bener-bener kita saling bantu Supaya perfilman Indonesia semakin lancar gitu Dan aku minta supportnya untuk festival film Indonesia Semoga semakin jaya dan banyak sesuatu hal yang baru yang keren gitu Yang bakal kita temui di FFI tahun ini Terima kasih